selamat siang teman-teman hari ini aku bertemu teman di kota mau ngobrol sama dia ikuti ya keseluruhannya gimana ngobrolnya oke nah ini teman-teman ya mbaknya sudah di sekolah saya yuk langsung kita tanyakan saja oke namanya mbak dulu siapa namanya oh nama saya Dedy dari bawah tengah Padi pengalamannya mbak disini gimana ikut majikan bisa berbagi pengalaman sama kita oh ya saya di Hong Kong 14 tahun dan dulu yang majikan pertama 13 tahun menjaga anak yang masal dan lain sebagainya aktivitas biasanya dan yang majikan setahun ini cuma jagain rumah bersih-bersih biasa sama satu villa satu apartman itu yang saya jaga dan kalau masak jarang masak sendiri aja gitu oke terus mbak kenapa enggak pilih negara lain misalnya Singapura atau Malaysia atau Taiwan gitu kenapa alasannya gimana oh kalau Singapura dulu udah pernah kesana ya eh Singapura tuh kayaknya terlalu bebas dan orang laki-lakinya begitu banyak jadi kayak enggak nyaman aja gitu enggak nyaman pokoknya gitu dan kalau di Hong Kong sih laki-laki lebih Oh iya Mbak Dewi disini kan ngomong-ngomong Mbak Dewi sudah 14 tahun ya dan 14 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh jadi suka dukanya ikut majikan gimana senengnya gimana susahnya gimana kalau yang majikan pertama sih susahnya kalau pas lagi lebaran ya kumpul anak-anak warga kita kan masih tetap disini tuh jadi ya kadang ada teman yang disapa kadang juga ada teman yang enggak mau ketemuan susahnya itu sih tapi kalau masalah pekerjaan pekerjaan bebas gitu masalah tidur jam 8 udah istirahat walaupun jaga anak tua nyuterika belanja masak dan lain sebagainya tapi majikan nih seperti kayak udahlah anggap aja ini rumah sendiri gitu dikerjain mau jam berapa aja gitu jadi ketika anak-anak nih sekolah babunya nih masih tidur gitu jadi anak-anaknya udah ganti seragam semua yang penting kan tadi malam aku udah nyuterika tuh jadi paginya jam setengah 7 mereka udah berpakaian kalau anak-anak bilang mbak bangun katanya jangan mamanya bilang kayak gitu jadi nggak usah bangunin pakai seragam sendiri gitu jadi kalau masalah pekerjaan dan lain sebagainya nggak pernah dilihat ataupun disuruh kayak gini itu nggak pernah sih masak juga nggak pernah nyuruh beli daging babi kalau beli daging babi mereka beli yang udah matang jadi udah matang 7 buah pulang udah dimakan kayak gitu jadi selama ikut mereka 13 tahun nggak pernah beli daging babi sama sekali oke eh pertanyaan berikutnya ngomong-ngomong ini udah waktu 14 tahun ya ya sama majikan kedua 14 tahun ini ada rencana pulang atau nambah lagi kontraknya ya kalau masalah kontrak mungkin tahun depan udah mungkin pulang lah tapi ini kan lagi bangun rumah ya mbak ya jadi benerin rumah dulu sampai jadi dan lihat keadaan kalau udah mencukupi semuanya rumah udah jadi semuanya udah ada kemungkinan tahun depan pulang karena udah paspornya juga habis oh iya oke terima kasih ya atas informasi penjelasannya ya Mbak Dewi ya dan waktunya terima kasih banyak semoga ini menjadi motivasi berbagi pengalaman kita yang ada di Hongkong buat teman-teman yang dimanapun berada ya ini semangat buat banyak yang lain lah pokoknya semuanya semangat terus ya intinya kayak gitu semangat dan terus semangat ini tadi ya teman-teman cerita dari teman saya yang saya temui di kota di Hongkong sini ya supaya menjadikan yang ekspirasi bagi kalian semua ya dan jangan lupa like comment subscribe Oke sampai jumpa di video berikutnya iman Roses Terima kasih telah menonton!